Apa yang sangat menghibur Paulus mengenai jemaat di Korintus? Kabar baik yang Titus bawa kepadanya dan ini jelas dalam perkataan yang ia katakan dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan cuka citaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di makin dunia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Hal ini bahkan mempengaruhi fisiknya. Eee, dimana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus bukan hanya oleh kedatangannya saja tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku sehingga makin bertambahlah suka citaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu namun aku tidak menyesalkannya memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa suratku menyedihkan kamu keretipun untuk seketika saja namun sekarang aku bersuka citaku karena kamu telah berduka citam mereka karena duka citamu membuat kamu bertobat yang menyemangati dan menghiburkan adalah hasil akhir dari pelayanan itu ada kesedihan, kecemasan, stres, dan antisipasi tetapi ketika Titus datang kepadanya dan ia terhibur, ia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat baik tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati dan walau Paulus adalah hamba Tuhan yang besar rendah hati yang punya hikmat dan hati yang lapang, ia rendah hati benar, itulah sebabnya ia terhibur oleh hasil-hasil positif dari surat ini mereka menyesal tetapi duka cita itu menuntun mereka pada pertobatan sepertinya ada hadirin yang ingin bertanya dalam et 10, sebab duka cita menurut gendakala menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian apa konsep pertobatan dalam et ini? konsep pertobatan? pertobatan adalah sebuah kata yang diulang bertobat kepada Allah oh orang berdosa, bertobatlah apakah konsepnya? pertama ia berbicara disini tentang dua jenis duka cita duka cita ilahi yang menghasilkan pertobatan yang menuntun pada keselamatan jadi duka cita lalu pertobatan lalu keselamatan ada jenis duka cita dari dunia yang ini menghasilkan maut bagaimana membedakannya? saya akan mulai dengan definisi pertobatan jika saya ambil contoh Petrus dan Judas keduanya berdosa dan keduanya menyesal tetapi saya dapat berkata bahwa duka cita Petrus karena dosa menyangkal Kristus menghasilkan pertobatan yang menuntun pada keselamatan ini bukan tentang keselamatan kekal tetapi keselamatan dari hukuman dosa yang ia lakukan namun duka cita Judas adalah duka cita dunia ia pergi dan menggantung dirinya ia tidak mengakui dosanya tetapi ia menyesal karena ia takut akan akibatnya dan hukuman dosa saya akan berbicara tentang pertobatan artinya berpihak pada Allah dan melawan dosa itu artinya kita memilih untuk membelakangi sesuatu dan mengarah kepada arah yang berlawanan itu menghasilkan pertobatan yang menuntun pada keselamatan keselamatan dari hal yang saya perlu bertobat atau dari akibat-akibat dosa ini saya berbalik memunggunginya dan saya mulai berpihak pada Allah jadi pertobatan bukan sekedar perkataan bukan perkataan saya berdosa dan bertobat Firaun sering mengatakan kepada Musa bahwa ia bersalah tapi tujuannya agar Tullah disingkirkan tetapi harus ada sebuah perubahan dalam pemikiran perubahan dalam pemikiran dan juga dalam arah pemikiran saya harus sepadan dengan Allah anak yang hilang yang pulang kembali dalam Lukas 15 berkata pada awalnya aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku ini gagasannya namun dia tidak berhenti pada titik ini kita membaca maka bangkitlah iya dan pergi kepada Bapaknya itulah yang dimaksud oleh perubahan secara praktik sebuah tindakan yang harus dilakukan saya telah menyadari bahwa saya berjalan dalam jalan yang salah jadi saya kembali dan berputar balik kembali secara praktik saya berfokus pada bagian ini karena seringkali kita mendengar dan bertemu anak muda dan ketika kita bertanya apakah ia telah mengenal Tuhan ia mengiakannya dalam sebuah KKR tertentu pada tahun Anu dan hamba Tuhan telah menyampaikan sebuah kotbah dan ia meminta kami untuk bertobat dan setelah itu saya telah bertobat kemudian sudahkah Anda menghentikan apa yang masih Anda lakukan dari masa lalu? dia jawab sesungguhnya tidak karena saya masih lemah apakah Anda masih berteman dengan teman-teman lama yang sama? jawabnya iya lalu dimana pertobatannya? pertobatan disertai dengan duka cita atas kejahatan yang telah kita lakukan kita berdiri di sisi Allah dan mengakui bahwa kita bersalah itulah pertobatan